Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang termodinamika Termodinamika Sesuai dengan istilah ini, kalau kita lihat istilah ini terdiri dari dua bagian Ada bagian yang pertama, yaitu termo, dan yang kedua adalah termodinamika Termo, ini maknanya adalah panas, dinamika ini sesuatu yang terus berubah, dinamis Terus berubah Jadi, di dalam metakuliah termodinamika atau dalam bidang kajian termodinamika di fisika ini Objek yang akan dipelajari, ini adalah objek tentang panas Jadi, bagaimana perilaku panas, bagaimana perubahan-perubahan panas itu Nah, perlu kita pahami bersama bahwa istilah panas Istilah panas ini dalam bahasa teks di fisika ini adalah heat Sementara itu, istilah panas ini Ini, apa, di bahasa Indonesia kita Ini merupakan ukuran suhu Ukuran suhu, panas Misalkan, panas dingin Panas dingin Jadi, nanti ketika kita membicarakan atau apa, itu mendiskusikan Istilah panas itu perlu dipahami bahwa Istilah panas itu apakah panas sebagai suhu Atau panas sebagai heat Atau panas sebagai energi itu Agar nanti kita tidak terjebak ya Ini sebenarnya makna yang dimaksud itu adalah panas sebagai suhu Atau panas sebagai energi itu Nah, kalau kita lihat peta secara umum itu Di fisika, kita akan mendapatkan bahwa termodinamika ini adalah satu dari enam bagian Kajian atau bidang kajian di fisika Jadi, kalau kita lihat secara umum itu Bidang kajian di fisika, ini ada enam Anda bisa cek di bukunya survey Buku fisika dasar itu Nah, yang pertama Bidang kajiannya itu adalah Mekanika klasik Terus kemudian yang kedua Ini adalah mekanika klasik Mekanika klasik ini mempelajari objek-objek yang besar ya Kasat mata seperti itu Dan bergerak dengan kecepatan yang rendah Jauh dari kecepatan cahaya Sementara mekanika kuantum Ini objek-objeknya itu kecil Objek-objek mikroskopik Terus kemudian Yang ketiga Ini adalah relatifitas Ini objek-objek besar Atau objek-objek dengan kecepatan yang sangat tinggi Mendekati kecepatan cahaya Yang keempat Ini optika Optika ini mempelajari bagaimana relasi antara Atau fenomena Pertemuan antara cahaya dengan materi Atau cahaya dengan benda Terus kemudian Yang kelima Ini Lestrik Lestrik Magnet Atau Elektro Magnetika Terus kemudian Yang keenam Nah ini Objek kita Yaitu Termodinamika Jadi Kalau kita lihat petanya itu Divisika Termodinamika Ini adalah satu dari Enam bidang kajian yang ada Itu Oleh karena itu Pemahaman kita Pemahaman yang baik Tentang termodinamika Ini nanti penting Karena seluruh bidang kajian di fisika Pada akhirnya Seluruh bidang kajian di fisika itu Pada akhirnya Akan diperas menjadi Enam bidang ini Jadi ini merupakan Perasan Dari Seluruh bidang-bidang kajian yang ada di Fisika Atau kalau di dalam konteks kurikulum itu Seluruh mata kuliah-mata kuliah fisika Sebenarnya Itu kalau diperas Itu ketemunya pada ini Kalau diperas Ada mekanika Mekanika klasik Terus kuantum Relativitas Optika Terus kemudian listrik magnet Itu nanti ada di gelombang Ada di listrik magnet Ada di mata kuliah listrik magnet Ada di elektro Terus kemudian termodinamika Nanti ada mata kuliah termodinamika Ada mata kuliah fisika statistik Apa menariknya termodinamika ini Saat itu Objek yang berupa panas ini Objek yang berupa panas ini Ini Saat itu Belum dirambah Dengan mekanika Jadi awalnya Para fisikawan itu Awalnya para fisikawan itu Bisa merumuskan dengan baik Mekanika klasik itu Dengan tokoh besarnya Ini adalah Newton Nah ketika Newton itu sukses Merumuskan Apa itu Bidang kajian mekanika itu Dengan baik itu Maka terus kemudian Para fisikawan berpikir Jangan-jangan Objek-objek yang lain Itu juga bisa Dikaji dengan Cara yang sama Di dalam Mekanika Maka terus kemudian Para fisikawan berpikir Bagaimana caranya Objek tentang panas itu Itu bisa dikaji dengan Mekanika Jadi bagaimana caranya Objek yang berupa panas itu Itu bisa dikaji Melalui Mekanika Ini pertanyaan besar Saat itu Ini adalah pertanyaan besar Saat itu Bagaimana caranya Maka kemudian Di sini Diperlukan konsep penghubung Konsep penghubung Yang menghubungkan Antara panas dengan Mekanika ini Nah bagaimana caranya Cara itu Itu di Apa Cara itu Dirumuskan oleh Seorang ilmuwan Yang namanya Abadi Nanti di dalam Meka Di dalam termodinamika Yaitu Joule Apa yang dia lakukan Dalam merumuskan Relasi antara panas Dengan mekanika itu Nah jadi Joule Dia membuat Sebuah eksperimen Yang mungkin Sekarang kita akan Melihatnya sebagai Eksperimen yang sederhana Tetapi pada Masanya Eksperimen itu adalah Eksperimen yang Luar biasa Ya Desain eksperimennya Adalah seperti ini Nah kira-kira Dia ada tabung Terus kemudian Di tabung ini Ini ada Pengaduk yang dihubungkan Ke atas Ada baling-baling Seperti ini Ada baling-baling Seperti ini Terus kemudian Tabung ini berisi Air Berisi cairan Ini berisi cairan Jadi ada pengaduk Yang dihubungkan Ke atas Terus kemudian Disini Ini dikasih Termometer Dikasih Termometer Nah Terus kemudian Ini Tab Apa pengaduk ini Ini dihubungkan Dengan tali Ya Dihubungkan dengan tali Disini ada Katerolnya Terus kemudian Disini ada Bebannya Ada beban Disini ada Katerolnya Apa yang terjadi Ketika beban ini Turun Beban ini turun Maka pengaduk Ini akan mengaduk Cairan itu Nah Ketika beban itu Turun Cairannya teraduk Maka akan Diamati disini Apakah ada Perubahan suhu Atau tidak Jadi Ini Menunjukkan Diaduk Itu adalah Proses mekanis Beban turun Ini proses mekanis Diaduk proses mekanis Terus kemudian Ada perubahan suhu Atau tidak Ada perubahan suhu Atau tidak Nah disinilah Terus kemudian Dul Itu menemukan Relasi yang Sampai sekarang Kita pakai Relasi yang Sampai sekarang Kita pakai Relasi apa Kesetaraan Kesetaraan Antara Kalor Atau panas Dan Mekanik Kerja mekanik Yang kemudian Kesetaraan ini Dikenal sebagai Tara Kalor Mekanik Berapa nilainya Tara kalor mekanik ini Misalkan satu Antara satu Satu jul Itu Dengan Berapa Kalori Dengan berapa Kalori Kemudian Satu kalori Ini Berapa Jul Berapa jul Satu jul Menurut Exwarium jul Itu Didapatkan bahwa Istilah apa Satuan jul Itu tidak pada saat itu Dia itu merupakan Satuan energi Satuan energi Kita lihat bahwa Ini Beban ini Bermasa M Terus kemudian Disini ada Percepatan gravitasi K Maka kita akan Mendapatkan Ini berapa Energinya Itu Ketinggiannya Berapa Kita akan menemukan Besaran energinya Nah Besaran energinya Terus kemudian Orang untuk Mengenang Kerja jul Itu Kemudian Orang menyebutnya Sebagai Satu Apa itu Dengan satuan jul Itu Nah Satu jul Itu berapa Kalori Satu jul itu 0,24 Kalori 0,24 kalori Sementara Kalau satu kalori Makanya tinggal dibalik Kita akan Mendapatkan 4,2 jul 4,2 jul Cara untuk mengingatnya Gampang Disini dari Dari j ke k Kita ingat Apjatnya H i H i j k Dari Dari j Dari h H i j k Dari j Ke k Arahnya ke sana Dari kecil ke besar 0,24 0,24 Dari kalori Ke jul Maka Dari kalori ke jul Dari besar ke kecil 4,2 jul Ini salah satu cara Untuk mengingat Karena biasanya Tarakalor mekanik ini Apa itu Biasanya terbulak balik Biasanya terbulak balik Karena ini memang Satu-satunya cara Harus kita ingat ya Karena ini kesetaraan Yang didapatkan Dari eksperimen Maka satu-satunya cara Ini harus kita ingat Dan ini salah satu cara Untuk Mengingatnya dengan mudah Bahwa Satu jul itu Berapa kalori Dari j ke k Dari kecil ke besar Maka Nilainya adalah 0,24 kalori 0,24 kalori Nah Jadi Akhirnya apa Para fisika Akhirnya apa Ilmuwan Atau para fisikawan Saat itu mendapatkan Kesetaraan Bahwa Kerja-kerja mekanis Kerja-kerja mekanis Bahwa Kerja-kerja mekanis Itu punya hubungan Yang erat Dengan Panas Ya Atau punya hubungan Erat dengan Kalor Demikian juga Sebaliknya Relasinya Bolak-balik Jadi Antara Mekanika Antara kerja-kerja Mekanis dengan panas Itu ada hubungan Erat yang timbal balik Kalau ada hubungan Yang semacam ini Maka Kemudian Disimpulkan Bahwa Panas Ini pasti Dapat Dipelajari Dengan Cara pandang Mekanika Panas pasti Bisa dipelajari Dengan cara pandang Mekanika itu Dengan demikian Ini Eksperimen Yang dilakukan Oleh Jules ini Adalah eksperimen Perintis Ini adalah Eksperimen Perintis Untuk lahirnya Bidang baru Yang kemudian Nanti Orang menyebutnya Sebagai Termodinamika Kita ingat Bahwa di dalam Mekanika Ini ada Statika Ada Dinamika Terus kemudian Ada juga Kinematika Ada kinematika Statika Dan dinamika Nah bagian Yang Bagian dari Mekanika ini Yang di Apa itu Yang bisa digunakan Untuk meneliti Atau mempelajari Objek panas itu Itu adalah bagian Dinamikanya itu Karena itulah Terus kemudian Bidang kajian Yang mempelajari Panas ini Orang menyebutnya Sebagai Termodinamika Ya Sebagai termodinamika Kalau kita lihat Di dalam Fisika Kita mengenal Ada tujuh Besaran pokok Ada tujuh Besaran pokok itu Besarannya apa saja Yaitu Besaran panjang Terus kemudian Besaran Waktu Terus kemudian Besaran Masa Terus kemudian Ada juga Besaran Quatarus Ada besaran Intensitas Cahaya Terus kemudian Ada besaran Jumlah Mol Dan kemudian Besaran yang terakhir Adalah Besaran Suhu Ini bukan jumlah Mol Maksudnya adalah Jumlah Z Jadi dari Tujuh besaran ini Dari tujuh besaran Pokok ini Besaran-besaran mana saja Yang akan kita pakai Di dalam Termodinamika Kita Yang unik adalah Di dalam termodinamika ini Kita tidak akan ketemu Besaran Waktu ini Besaran waktu ini Karena nanti kita Menggunakan besaran Energi Dan seterusnya Seperti itu Maka otomatis Ada hubungannya Dengan besaran Masa Panjang Terus kemudian Yang mom adalah Suhu Besaran pokok yang Paling banyak kita pakai Adalah nanti Besaran suhu ini Jadi untuk yang Waktu ini Kita tidak akan Menggunakan besaran ini Ini yang unik Mengapa Pertanyaan besarnya Adalah Pertanyaan besarnya Adalah Mengapa Di dalam termodinamika Tidak ada Besaran Besaran Waktu Tidak ada besaran waktu Ini terkait dengan Konsep waktu yang ada Di dalam mekanika Bahwa Di dalam mekanika Waktu itu adalah Berjalan maju Dia mengalir dari Masa lalu Melewati masa kini Menuju Masa depan Nah Karena dia besaran waktu Dan kemudian apa Itu semua Fenomena-fenomena Panas Itu dapat terjadi Tanpa Fenomena-fenomena Panas dapat Apa itu Dipelajari Tanpa harus Mengaitkannya Dengan Waktu itu Beda dengan Fenomena gerakan Beda dengan Fenomena gerakan-gerakan Objek itu Nah ini yang unik Ini yang unik Mengapa Tidak ada Besaran Waktu Di dalam kajian Termodinamika ini Karena Termodinamika ini Dia bicara Tentang fenomena Panas Dia bicara Tentang Fenomena Panas Fenomena Panas Apa sih sebenarnya Panas itu Secara mikroskopik Semua benda Dia tersusun dari Partikel-partikel kecil Penyusunnya Seperti ini Nah Semua partikel-partikel Penyusun ini Dalam level atomik Atau dalam skala Mikroskopik itu Semuanya bergetar Semuanya bergetar Ya Bergerak Nah Getaran Atau gerakan-gerakan Partikel Penyusun dari Benda-benda inilah Yang kemudian Karena mereka saling Bergesekan Bertunggukan Dan seterusnya Akhirnya akan Menghasilkan Yang secara makro Disebut sebagai Suhu Jika suhu ini Ini nilainya tinggi Maka kita akan Merasakan Panas Jadi Di dalam termodinamika ini Ya Kita ada Fenomena Ya Ada fenomena Dari Mikro Itu akan Terukur Sebagai Fenomena Makro Ya Dari fenomena Mikro Akan terukur Sebagai Fenomena Makro Kejadiannya Peristiwanya Itu adalah Peristiwa-peristiwa Mikro Peristiwa-peristiwa Mikro Terus kemudian Kejadian Apa itu Itu semuanya Bisa terlihat Dalam Peristiwa Makro Ya Dalam peristiwa Makro Itu terjadi Apa itu Bisa dilihat Sebagai peristiwa Makro Atau teramati Sebagai peristiwa Makro itu Itu pada akhirnya Menuntun Para Fisikawan Sekarang Ya Menuntun para Fisikawan Sekarang Untuk Apa itu Mencoba Pada Objek-objek Ya Mencoba Pada Objek-objek Yang berbeda Objek-objek Yang berbeda Objek-objeknya Apa saja Objek-objek Yang berbeda Itu Objek-objek Yang berbeda Itu Ialah Objek-objek Misalkan Di ekonomi Terus kemudian Di ekonomi Ada banyak sekali Terus kemudian Di manajemen Keuangan Atau Finance Pertanian Juga bisa Jadi fenomena-fenomena Yang dinamis Seperti itu Akhirnya dicoba Para Fisikawan Dengan menggunakan Cara pandang Atau teknik berpikir Yang didapatkan Dari termodinamika Terus Objeknya Dibuat berbeda Maka akhirnya Kita mengenal Ada disiplin-disiplin baru Disiplin-disiplin baru Misalkan Kita sekarang Mengenal Ada disiplin Ekonofisika Ada disiplin Ekonofisika Nah disiplin ini Ini menggunakan Teknik-teknik Di dalam Fisika Kebanyakan Diambil dari termodinamika Dan fisika statistik Untuk mempelajari Fenomena Di ekonomi Demikian juga Di finance Di manajemen Keuangan Di pasar saham Di pasar modal Dan seterusnya Seperti itu Semuanya Menggunakan teknik-teknik Fisika Ini salah satu Keuntungan kita Ketika mempelajari Fisika itu Teknik-teknik Yang biasa kita gunakan Untuk mempelajari Objek-objek Yang ada di alam Itu ternyata Bisa dipakai Untuk mempelajari Fenomena-fenomena Yang lain Atau Fenomena-fenomena Di ranah yang berbeda Misalkan Di fenomena-fenomena Sosial itu Bidang kajian Tentang termodinamika Ini Yang juga Kalau di Ranah teknik Ya Di ranah teknik Kita mengenal Bahwa fisika Ini sebagai ilmu dasar Terus kemudian Ilmu teknik Ini sebagai Ilmu aplikasinya Jadi fisika Diaplikasikan di teknik ini Termodinamika Diaplikasikan di mana Di ilmu permesinan Ya Jadi Kalau kita Lihat secara Mungkin di Apa itu Bisa diringkaskan Begitu Teknik mesin itu Itu yang di otak-atik Itu adalah Ilmu termodinamika Ya Teknik mesin itu Itu yang di otak-atik Adalah ilmu termodinamika Kalau sementara itu Teknik sipil Yang di otak-atik Itu adalah Apa Bagian Statikanya Ya Di mekanika Di statika Di mekanika itu Nah Jadi Objek-objek Yang kita pelajari Atau bidang-bidang Yang kita pelajari Di fisika Ini 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 merupakan Dasar Ini merupakan Dasar Salah satu Keuntungan besar Dari kita Ketika belajar fisika Itu adalah Kita memiliki Cara berpikir Yang radikal Kita memiliki Pandangan-pandangan Yang radikal Kita memiliki Teknik-teknik Penyelesaian Yang radikal Ya Jadi dari Fenomena Alam Fenomena Yang mungkin Tidak kelihatan Fenomena Mikroskopik Pada akhirnya Bisa kita selesaikan Dengan cara-cara Yang Perhitungan-perhitungan Yang makroskopik Dan seterusnya Seperti itu Ini keuntungan Kita belajar Fisika Terima kasih Terima kasih